Yang Anda lihat saat ini adalah kondisi di Mapolda, Jawa Barat. Ketiga rekan Peggy sudah berada di sana untuk menjalani pemeriksaan. Kita coba dengar terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum ketiga saksi. Saya lihat Peggy tidur di dekat pintu jam 12 malam, tanggal 27 Agustus 2016 malam. Sementara itu... Selain keterangan bukti apa yang dibawa Pak hari ini untuk pemeriksaan? Hari ini sih saksi saja ya. Kalau untuk bukti-bukti nanti pengacara Peggy yang khusus ya untuk bukti-bukti untuk meringankan Peggy lah ya. Kalau ini kan saksi saja ya. Ibu Peggy juga? Ya ada Pak. Hadir tadi mana? Ibunya Peggy hadir. Ikut di periksa juga? Ikut-ikut tadi. Tadi ikut di mobil merah. Ada? Mana? Ada perhombongan Pak tadi Pak. Bagaimana diperiksa juga Pak? Enggak. Ibunya Peggy ini kangen sama Peggy. Ya. Mau besok. Ini ketemu. Sebelumnya ini sempat di surat pemanggilan ini diperiksa di Mapo Sekta Cerwon Kota. Kenapa? Apa namanya? Akhirnya juga memenuhi panggilan di Polde Jawa Barat nih Pak. Iya. Jadi panggilan ini kan di Polda. Ya. Panggilan ini di Polda. Panggilan ini di Polda tempatnya cuma saya minta ke... Nah ini panggilan coba Ibu. Panggilan ini di Polda. Cuma saya minta untuk diperiksa di Mapo Res Ciko, Cerwon Kota. Menurut Pak Hanit karena piket gak bisa jadi biar saksi kami yang kemarin ke Bapak. Yang penting kan pada intinya kesaksiannya tersampaikan kepada penyidik. Yakin bahwa kesaksian ini akan meringankan PGI atau bahkan membebaskan PGI? Ya harus yakin. Karena saksi-saksi ini menyampaikan apa yang mereka alami, mereka lihat sendiri. Ya persoalan penyidik menilainya bagaimana ya itu silahkan keundangan penyidik. Yang jelas kami berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi yang gimana pada saat kejadian. Itu keterangan singkat yang disampaikan kuasa hukum dari tiga rekan PGI menjadi saksi hari ini untuk kelanjutan dari penyidikan kasus pembunuhan Vinda dengan tersangka PGI Setiawan. Dan informasi lebih lengkap terkait dengan pemeriksaan hari ini kita segera bergabung dengan Ninda Destiani langsung dari Mapolda, Jawa Barat di Kota Bandung. Hal apalagi sebetulnya coba dilakukan penyidik untuk memeriksa tiga rekan PGI ini, Ninda? Iya, selamat sore Tifa dan juga saudara betul. Saat ini dari Polda, Jawa Barat ini akan terus melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap ketiga teman PGI yang juga saat ini baru saja tiba di Polda, Jabar. Yakni ada Ibnu Paman, Pegi, Suharsono alias Bondo, serta Parman, teman dari PGI Setiawan. Tentu panggilan ini juga turut bentuk dari Polda, Jabar untuk memeriksa lebih dalam karena memang ketiganya ini bersaksi kepada awak media, bahkan juga kepada kepolisian nantinya bahwa ketiga teman PGI tersebut ini menyampaikan bahwa PGI Setiawan ini justru tidak terlibat pada saat kejadian di Cirebon ya pada tanggal 20 Agustus 2016 lalu. Ketiganya ini bersaksi bahwa PGI Setiawan ini ada di Kabupaten Bandung pada saat itu malam, jam 8 malam. Tentunya salah satu maksud kami, ya dari salah satu saksi juga menyebut bahwa PGI Setiawan ini berada di Kabupaten Bandung untuk mengantarkan temannya yakni Bondol untuk pulang ke Cirebon yakni dari Bandung jam 8 malam pergi ke Terminasi Cahe menggunakan angkot sehingga pada saat itu jam 11 malam itu dipastikan PGI Setiawan ini belum sampai ke Cirebon, Jawa Barat ya, Tifa dan juga Saudara. Dan saat ini kami, awak media juga tentu sudah melihat kehadiran dari ketiga saksi yang didampingi juga kuasa hukum dan tentu juga nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan dan tentu akan langsung menghadap ke Direk Cirebon, Pada Jabar sebelum nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Dan sebelum ini kita langsung saja dengarkan kesaksian langsung dari kuasa hukum PGI Setiawan kami silahkan. Jangan sama seperti itu kejadian dan pada waktu yang sama seperti itu? Iya, sebenarnya pulang sebentar sih, cuma sebentar nggak lihat sorban, itu aja. Terus mengetahui ada kejadian pembegalan sehingga Pina dan juga Eki terbunuh, ini kapan? Itu waktu ada pegur-pegahan di rumahnya, kayak gitu, saya memastikan bener juga. Saya main ke rumahnya, rumahnya ibunya, maksudnya saya main, dia nanya ke saya, Dolce Peggy, Peggy, Peggy kan masih ada di Bandung. Saya pulang, saya yang pulang, saya yang diantarin sama Peggy, sama ibu, sama Robby. Oke, jadi pada saat penggeledahan oleh Pak Kepolisian di rumah Peggy, posisi Peggy masih berada di rumah, dan Pak Bondol ini langsung melihat ke rumah Peggy yang sedang dikeledah seperti itu? Nggak, beberapa harinya. Oke, cukup ya. Ya, mau mengenai perusahaan dulu ya. Nanti gampang dari pemeriksaan bisa kita sampaikan lagi ya. Oke, itu dia keterangan dari... Bang Kremum, Pak. Bang Kremum. Bang Kremum. Iya, itu dia tadi memang pernyataan yang disampaikan langsung oleh rekan dari Peggy Setiawan, Suharsono alias Bondol, yang tentu hari ini juga hadir di Polda Jabar untuk mengikuti pemeriksaan lebih dalam, untuk menjadi saksi bagi Peggy Setiawan. Sementara. Iya, Ninda Destiani melaporkan langsung dari Mapolda, Jawa Barat, di Kota Bandung. Terima kasih.